Halo teman-teman, bagaimana saya? Jadzai, nama saya Abdul Azizahwan dari Indonesia dan selamat datang kembali di channel youtube saya jadi dalam video ini kita akan belajar bagaimana kita mengubah ikon di item seleksi di bawah navigasi di bawah tapi sebelum kita pergi ke topik utama video ini, saya sangat bersyukur jika Anda ingin klik buton subscribe untuk membuat channel ini berkembang oke terima kasih banyak dan mari kita mulai dengan video saya oke, saya menggunakan case study dari aplikasi tixid ini, ketika kita di homepage, ikon akan berubah dan ketika kita bergerak ke menu lain, kita katakan menu teacher dan ikon akan berubah dan sebagainya oke, dan saya mempunyai ikon aplikasi itu menggunakan figma, seperti ini jadi saya harap kita akan menggunakan ikon ini di bawah navigasi di bawah kita oke, dan langkah seterusnya adalah kita harus ekspor semua ikon ini untuk menjadi SVG jadi kita bisa pilih semua ikon ini, kemudian kita klik di sini, kita pilih di sini, ekspor 6 layer dan kita pilih destinasi dan shape oke, langkah seterusnya adalah kita pergi ke understudio kita oke, ini adalah proyek saya, dan saya menurutkan bahwa Anda telah membuat proyek Anda sendiri yang memiliki bottom navigation view, dan seperti biasa, kita memiliki bottom navigation view ini dengan 3 menu home, dashboard, dan notification, dan mari kita melakukan aplikasi ini oke, ini adalah aplikasi saya dengan 3 menu di bottom navigation view, dan ketika saya mencipti home, ikon saya akan berwarna dengan warna default, dan ketika saya berjalan ke menu lain, let's say dashboard, ikon dashboard akan berwarna dan sebagainya, let's say notification, dan kembali ke dashboard, dan kembali ke home, ia akan berwarna dengan warna default, dan dalam video ini, saya akan mencoba mengubah gambar ketika kita memilih item di bottom navigation view dan untuk pertama, kita perlu import ikon kita ke understudio kita, jadi kita mencoba ke resource manager di sini, dan kita perlu memilih item kita ke window ini, selepas ikon semua, dan memilih item di sini, dan kelihatan seperti ini, dan selepas next, next lagi, dan selepas import, dan ikon kita akan diimport di proyek kita, oke, dan kemudian kemudian, kita perlu mengubah menu kita, dan kita perlu mengubah titel, let's say, this one is theater, dan this is tickets, dan let's say ticket, this is theater, and this home, oke, dan kembali ke menu kita, dan di sini, kita pilih titel kita, dan kita pilih tiket kita, here, alright, and we need to change this icon, and we delete this, delete this, and delete this, and the next step is, we need to create something new in our drawable, okay, so right click on the drawable, and then new, and then drawable resource file, and we name it as and inside this home selector, we need to call item, and then android drawable, and we call, let's say home colored, and we say android state check it, true, and close, and one more, home stroke, and let's say state check it, false, and close, okay, it means that when we select a home, the icon will be this colored home, and when we go away from our home menu, it will be home stroke, okay, as simple as that, so we need to copy this, and we need to create another drawable resource, let's say, theater selector, and paste here, and we need to change here to theater, and this to theater again, and one more, let's say ticket, ticket selector, and paste here, and change to ticket, and this to ticket stroke, all right, and we close, all right, and we need to call here, let's say home selector, and this one, titer selector, and this is ticket selector, all right, and we back to our main activity, all right, and we see here, and we need to minimize, or we need to resize, all right, and let's try to run again our app, all right, we have error here, so we need to go to mobile navigation, because we have a change string value of our dashboard, so here, we need to change to theater, and this to ticket, all right, and run again, okay, it looks good, but we haven't yet successfully to implementing change selected item to another icon, so we need to go to main activity.java, and here, we need to call our bottom navigation view, which is with id navview, so we call navview, and set item icon team list, and we say null, all right, and let's try again, all right, we are successfully implementing selected icon, all right, home, and then theater, and then ticket, all right, so don't forget to say this, bottom navigation view, set item icon team list, and set, and we give parameter to be null, all right, and that's enough my video today, if you have any questions, or comment, write it down on the comment field, thank you so much, and see you again on the next video. I'll see you again on the next video. Bye.